Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi disini di A78 Unico Channel Oke bagaimana kabar teman-teman sekalian hari ini Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Dan semoga juga kita bisa diberi kesuksesan Amin Video kali ini adalah lanjutan daripada video kemarin Yaitu kita melakukan perjalanan untuk melanjutkan ke tempat muat Dan disini kita masih berada di alur sungai Kapuas Yang berada di Kalimantan Barat Kita bisa saksikan juga ada aktivitas peri disini ya Penyeberangan kendaraan roda 4 dan roda 2 bahkan untuk penumpang Sebab sepanjangan sungai ini dari alur Sumuara Kubu sampai di alur sungai Kapuas ini Kita belum mendapati jembatan Jadi mungkin satu-satunya akses untuk penyeberangan adalah Menggunakan kapal feri ini Sebagai transportasi untuk kendaraan-kendaraan bermotor Baik itu roda 2 maupun roda 4 Untuk cuaca pada hari ini Kadang terang, kadang mendung Dan kadang hujan Jadi boleh dikata cuacanya agak sedikit ekstrim ya Jadi kadang pula hujan deras disertai dengan angin kencang Tapi semoga ini tetap masih bisa bersahabat Selama perjalanan kami sampai ke lokasi tujuan Di sini kita sudah berada di area lokasi yang kami akan muat Ini adalah lokasi yang nantinya kami tempati untuk Batching dan melakukan aktivitas muat Tampak dari kejauhan itu adalah yang akan kita muat Di sini kapal sudah selesai melakukan batching Jadi untuk informasi batching itu adalah posisi ramdor atau pintu kapal ini Posisinya turun ke tanah Agar nanti alat atau unit yang akan naik bisa melalui jembatan tersebut Di sini saya agak sedikit terlambat merekam daripada proses pemuatan ini Di mana teman-teman bisa lihat sudah ada beberapa unit yang sudah terparkir Karena tadinya saya ada sedikit pekerjaan di kamar mesin Buat teman-teman jangan lupa dukungnya dengan like, komen di bawah Subscribe bagi teman-teman yang belum ya Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Biar teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang video terbaru dari channel ini Tampak di darat itu adalah alat berat Dan nantinya semuanya alat berat itu akan dimuat ke kapal Kalau tidak salah jumlahnya itu ada sekitar 19 unit Jadi dengan rencian 17 unit alat berat dan 2 unit mobil Sekarang yang tampak di video ini adalah unit truk logging yang sedang akan berparkir di atas kapal Jadi yang di atasnya itu ada semacam muatan yang ditutup dengan terpal Itu adalah gandengan daripada truk ini Jadi ini adalah truk logging yang biasanya itu mengangkut daripada kayu-kayu loks atau kayu logging Dan ternyata agak sedikit mengalami kendala Nah ini truk loggingnya lagi mogok ini Jadi butuh bantuan dari mixafator ini untuk mendorong Inilah fungsi daripada kapal kami ini ya Yaitu adalah sebagai kapal yang bisa memuat alat-alat berat Dan selain itu bisa juga berubah konstruksi dan lain-lain yang bisa dimuat di deck ini Dan disini truk loggingnya sudah mulai akan parkir di posisinya Jadi untuk logging ini karena dia agak sedikit lebar Jadi satu baris ini hanya bisa mendapat 4 unit Karena ukuran daripada lebar ruang muatan untuk kapal kami ini adalah 12 meter Jadi untuk lebar keseluruhan dari dinding ke dinding kapal itu adalah 12 meter setengah Jadi ada jarak masing-masing hampir sekitar 20 cm atau 30 cm per sisi kiri kanannya Setelah unit ini sudah terparkir dengan rapi dan diperkirakan tidak akan berubah lagi posisinya Kita langsung melakukan lasing mengikatnya dengan rantai agar muatan ini sudah tidak bergerak lagi Lanjut aktivitas muat kali ini yang naik adalah doser Yang akan parkir untuk di baris berikutnya Ini adalah unit-unit berikutnya yang lanjut naik ke atas kapal Beruntun setelah parkir satu demi satu Terparkir dan diatur sesuai dengan bobot daripada unit tersebut Jadi disini pengaturan parkirnya itu disesuaikan dengan bobot ya Jadi sebisa mungkin diimbangin antara sebelah kiri dan sebelah kanan Agar stabilitas kapal tetap bisa terjaga Jangan lupa masku bisa kreger Angel temen tuturamu Angel temen tuturamu Ya teman-teman bisa lihat ya Inilah alat berat yang paling irit menggunakan bahan bakar ya Jadi grader ini sangat irit sekali teman-teman dalam pemakaian bahan bakar sebab Mesinnya tidak hidup alias ditarik dan didorong Jadi dia tidak menggunakan bahan bakar sama sekali Ya itulah hebatnya alat ini ya Jadi tidak menggunakan bahan bakar Dan disini adalah eksavator yang melakukan bantu dalam mengatur posisinya Dimana eksavator ini juga termasuk multifungsi ya Dalam penggunaan alat berat ini Ternyata selain grader ada pula doser yang mengalami problem yang sama Jadi disini eksavator bekerja keras Ya agak sedikit berbahaya dengan keadaan seperti ini Karena mengatur alat berat Ya inilah efek daripada unit yang rusak ini Karena diseret-seret jadi papan ada yang rusak Setelah unit yang mogok sudah diparkir lebih dahulu Selanjutnya sudah unit-unit yang dalam keadaan ready Dan hidup Dan kemudian parkir satu persatu disusun Agar semua unit yang di darat bisa termuat Dan teman-teman bisa saksikan Disini kita sudah selesai Pemuatan Selanjutnya setelah muatan sudah lengkap Dan semua sudah naik Selanjutnya tinggal menunggu dokumen Daripada unit-unit ini Yang disahkan oleh kepolisian sebagai surat jalan Dan menunggu dokumen kapal Setelah dokumen kapal dan semua dokumen sudah lengkap Maka kami siap untuk melanjutkan pelayaran Kapal pun mulai berlayar Untuk rute kali ini adalah tujuannya yaitu dari Kalimantan Barat Menuju ke Kalimantan Timur Lebih tepatnya disamarindah Nanti untuk alat ini diturunkan atau dibongkar Dan semoga perjalanan kami tidak mengalami hambatan yang sangat berarti Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di video ini Saya ucapkan terima kasih banyak Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh